Penerapan sistem tiket elektronik pada moda transportasi umum yakni bus Trosjakarta diwacanakan untuk dipakai di seluruh koridor yang dilalui bus tersebut. Ditargetkan layanan bus Trosjakarta bisa menerapkan secara penuh sistem pembayaran secara elektronik pada Januari tahun 2015. Untuk menarik minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum dilakukan serangkaian inovasi dalam pelayanan termasuk di bus Trosjakarta. Salah satunya adalah menggunakan sistem tiket elektronik atau e-tiketing. Di atas bus Trosjakarta koridor 1 tidak lagi melayani penjualan tiket kertas. Penumpang harus membayar 10 atau 20 ribu rupiah untuk membeli kartu tiket yang berisi saldo sesuai dengan harga kartu. Untuk masuk halte penumpang harus menempelkan kartu pada gerbang. Setelah itu lampu hijau pada gerbang pun menyala dan penumpang bisa naik ke bus. PD Transportasi Jakarta Transjakarta telah berinvestasi sebesar 43 miliar rupiah untuk memasang alat dan sistem pendukung di setiap halte di seluruh koridor. PD Trust Jakarta pun memasang komputer dan jaringan serat optik untuk sistem tiket elektronik di setiap halte. Dalam menjalankan sistem tiket elektronik ini, manajemen bus Trosjakarta telah berkoordinasi dengan 5 bank penyedia e-tiketing, yakni Bank DKI, BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. 5 bank tersebut sepenuhnya menyiapkan peralatan pendukung di seluruh halte yang menggunakan sistem e-tiketing. Masyarakat pengguna bus Trosjakarta memang diwajibkan beralih membeli tiket dengan cara non-tunai. Para penumpang harus memahami bahwa inovasi tersebut adalah langkah memudahkan dan membuat nyaman saat menggunakan mode transportasi bus Trosjakarta. Selain itu, kebocoran hasil penjualan tiket yang sebelumnya diduga sering terjadi bisa dicegah dengan sistem baru e-tiketing ini. Dari Jakarta, Tim Tivion mewargan